Sekira 2.000 orang kader banteng muda Indonesia, ikut meriahkan final kompetisi sepak bola Soekarno Cup Liga Kampung U17, yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 3 November 2023. Ribuan kader BMI menyatu berbaur bersama masyarakat dan 10.000 penonton yang akan memecahkan Museum Rekor Indonesia, atau MURI, untuk dribbling atau menggiring bola terbanyak. Ketua Bidang Pemenang Pemilu DPP Banteng Muda Indonesia, Andika Putrawijaya, menjelaskan Soekarno Cup Liga Kampung U17, dapat melahirkan atlet-atlet muda berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil akhir, tim U17 Liga Kampung Provinsi Bali memenangi pertandingan atas tim Provinsi Sulsel dengan skor 0-3. Provinsi Bali berhak memboyong piala bergilir hasil kontemplasi ketua DPP PDI Perjuangan, Prananda Prabowo, yang kemudian dijabarkan dan diwujudkan oleh pemahat Dolorosa Sinaga. Stadion utama GBK mencatat sejarah untuk pertama kali menjadi tempat pertandingan Liga Kampung Nasional. Sebuah kebanggaan bagi talenta muda sepak bola bisa berlaga di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia. Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia Kami peduli kepada generasi muda melalui olahraga, Supremasi Indonesia dapat tercapai sekaligus disegani oleh dunia. Sepak bola permainan yang menyenangkan dan dapat dinikmati oleh semua orang dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Sepak bola memberikan kesenangan dan hiburan bagi para pemain dan juga penonton. Liga Kampung Sukarno Cup dikelar PDI Perjuangan karena menjadi cita-cita programator Republik Indonesia Sukarno untuk menjadikan olahraga sebagai sarana pembentukan karakter bangsa.